Bang, gimana caranya mengaktifkan hotspot di hape Oppo A60? Oke teman-teman, sebelumnya jumpa lagi di channel saya Mr. Dennis. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan hotspot di hape Oppo A60. Kira-kira caranya seperti apa, tonton video ini sampai selesai ya. Nah, untuk cara mengaktifkannya sendiri itu gampang banget ya teman-teman. Sebenarnya kalian tinggal tarik aja dari atas ke bawah seperti ini ya. Kemudian kalian tinggal cari yang namanya hotspot. Dan kalau sudah ketemu, kalian tinggal ketuk aja atau kalian sentuh untuk mengaktifkannya. Nah, seperti ini ya sampai dia berubah warna menjadi biru. Secara otomatis hotspot pun sudah nyala ya teman-teman. Terus, gimana dong bang kalau saya cari hotspotnya di sini ternyata nggak ada? Ini contohnya kayak gini, saya coba cari satu-satu dan saya geser pun ternyata masih nggak ada. Nah, biasanya ini tuh nggak sengaja kehapus teman-teman. Nah, untuk cara menambahkannya atau cara munculinnya lagi, kalian tinggal buka aja titik 3 di pojok kanan atas ini. Kemudian kalian pilih edit ubin. Kemudian kalian tinggal cari di bagian bawah sini. Untuk menu hotspotnya, kemudian kalian klik tambahkan. Secara otomatis dia pindah ke atas. Kemudian kalian tinggal klik saja kembali. Secara otomatis hotspot pun sudah muncul di sini ya teman-teman. Terus, cara merubah password dan nama hotspotnya gimana dong bang? Nah, caranya kalian tinggal sentuh dan tahan di bagian hotspotnya. Nah, di sini kita sudah masuk di pengaturan hotspot. Kita bisa merubah baik nama ataupun passwordnya ya teman-teman. Kalian tinggal buka aja. Kemudian kalian tinggal pilih di bagian OPPO A60 ini untuk mengganti nama hotspotnya. Di sini saya kasih contoh namanya Mr. Dennis ya. Kalau kalian sendiri terserah mau pakai nama kalian sendiri atau nama orang tua, bebas. Nah, selanjutnya kita rubah untuk passwordnya ya. Nggak dirubah pun sebenarnya nggak masalah. Ya, dirubah pun ya nggak masalah sih. Jadi bebas, terserah kalian. Di sini saya kasih contoh untuk merubah passwordnya menjadi pinjam dulu 100. Kalau sudah selesai dirubah, kalian klik aja simpan. Dan secara otomatis nama dan password hotspot kalian pun berubah. Nah, sekarang kita langsung aja coba untuk hotspot ya. Jadi, hotspot itu dibutuhkan ketika teman kalian lagi nggak punya kuota ya. Sekali-sekali tolongin teman nggak apa-apa ya biar dapet pahala. Tapi kalau keseringan, suruh jual aja tuh HP-nya buat beli kuota. Nah, di sini kalian aktifkan dulu untuk Wi-Fi-nya. Kemudian kalian cari hotspot yang kalian aktifkan tadi. Untuk nama hotspotnya samakan ya, jangan sampai salah. Kemudian kalian pilih dan masukkan passwordnya. Untuk passwordnya, kalian ketik harus sesuai ya. Baik huruf, besar kecilnya, ataupun karakter. Jadi, kalian harus ketik sesuai ya sama purchase, jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah satu aja, dia nggak bakalan connect nih. Seperti ini yang punya saya nih. Dia ada yang salah ternyata. Jadi, Wi-Fi-nya tuh muter-muter terus, nggak mau nyambung. Pas saya cek di HP hotspotnya, ternyata bukan pinjam 100, tapi pinjam 100. Jadi, beda huruf 1 doang. Langsung aja kita samain ya. Kita rubah huruf T-nya menjadi R. Nah, ini dia langsung connect, teman-teman. Jadi, sekarang HP-nya sudah tersambung atau terkoneksi dengan hotspotnya temen ya. Senang loh, dapet tetheringan. Nah, sekarang langsung aja kita tes buat buka YouTube ya. Nah, ini dia YouTube-nya kita buka dan tunggu ya, loading. Oke, ini dia berhasil ya teman-teman untuk tethering atau hotspotnya. Sekarang kita bisa setel YouTube di sini. Tapi jangan lama-lama ya. Kasian, kuota temen lu habis. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channelnya Mr. Dennis. Jangan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya Dennis izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax